Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar Beginilah penampakan kamar mandi Atau lebih tepatnya Toilet umum yang mau aku bersihkan Kali ini aku tertantang Dengan banyaknya request Untuk membersihkan toilet kamar mandi Berkerak dengan hanya menggunakan Bahan seadanya Ini tuh toilet umum yang ada Di tempat kerja pak suami Yang kebetulan hari Sabtu itu pada libur Mudah-mudahan pas hari Senin Masuk kerja rekan-rekan suami itu Pada gak kaget ya teman-teman Seperti biasa Bahan-bahan yang aku gunakan Ini tuh bahan seadanya Yang pertama adalah sabun cuci piring Semua orang pasti punya Yang kedua adalah citron atau citrit acid Nanti ke depannya juga teman-teman Bakal tahu dimana aku membeli Citrit acid ini Nah kemudian yang selanjutnya adalah Cuka makan Ini hampir di setiap rumah ada ya Cuka makan Nah kemudian selanjutnya Aku menggunakan pasta gigi Ini pun pasti ada di setiap kamar mandi Untuk membersihkan kamar mandi Yang lumayan kotor ini Aku menggunakan dua bungkus citron Kemudian dicampur dengan sabun cuci piring Gak usah banyak-banyak Ditambahin dengan air yang sudah mendidih Jangan lupa juga persiapkan alat-alat Untuk kebersihannya Disini langsung aku oles-oleskan Cairan yang tadi Yang aku bikin citron sama sabun cuci piring Sebenarnya lebih enak lagi Kalau misalkan menggunakan koas Jadi diratakan dulu Kemudian dibiarkan beberapa saat Supaya keraknya itu bisa terangkat Untuk kerak yang terlihat membandel Aku dahulukan Jadi mumpung airnya itu masih panas Karena air panas itu bisa melunakan kotoran yang menempel di dinding Setelah cairan citronnya itu merata ke seluruh dinding Dan juga keramik kamar mandi Aku berpindah kesini dulu ya teman-teman Disana nunggu sampai melunak dulu Nah ini yang mau aku kerjakan Ini tuh tangga Jadi keramiknya itu warna putih Sebenarnya keramik warna putih itu paling enak loh Dibersihkannya Apalagi yang tidak ada teksturnya Nah ini yang mau aku bersihkan itu Menggunakan sisa-sisa citron yang tadi Dengan sekali gosok Ini langsung bersih Padahal pastinya udah lama ya teman-teman Soalnya ini tuh bercampur dengan Noda-noda dari semen Berarti dari pertama kali dibangun Sampai sekarang ini belum dibersihkan sepertinya Dan aku mau sedikit saran Untuk teman-teman yang lagi membangun rumah Terutama kamar mandinya ya teman-teman Yang belum ada keramiknya Memang sebaiknya Kalau misalkan untuk dinding Pilih aja yang polos-polos Atau yang licin kayak gini Untuk dinding ya Bukan untuk lantainya Kalau untuk lantainya Pasti harus ada yang tekstur Biar keset gitu Nah kalau untuk dinding Bagusnya yang polos-polos kayak gini aja deh Biar mudah untuk dibersihkan Dan untuk pilihan warna Aku lebih menyarankan warna putih Soalnya warna putih itu gampang banget dibersihkan Berbeda sama keramik yang berwarna Misalkan yang hitam Yang hitam itu sebenarnya cuma menyamarkan Palingan juga rambut ya teman-teman Selebihnya warna hitam itu Suka ada bekas-bekas airnya loh Warna jadi ada warna-warna putihnya kayak gitu Memang sih memilih keramik kamar mandi Itu susah-susah gampang Kita itu harus benar-benar cermat Memilih apalagi berdampak pada ketahanan Sama pemeliharaan tentunya Nah kalau yang tadi bagian tangga atasnya Sudah aku bersihkan menggunakan sisa dari citrun Nah untuk bagian bawah Aku mau mencoba membersihkan Menggunakan dua bahan ini Yaitu cukak makan dan pepsoden Apakah hasilnya itu Bisa sebersih menggunakan citrun Nah caranya seperti ini Campurkan aja odol Sama cukak makan ini ya teman-teman Cukak makan ini Hampir sama sih seperti citrun Bersifatnya asam Jadi yang asam-asam itu bisa membersihkan Dan ternyata sekali oles Ini pun langsung bersih gitu ya teman-teman Tanpa harus capek Nah ini tadi aku lepas sarung tangan Karena memang ribet juga sih Kalau misalkan menggunakan sarung tangan Tapi untuk keamanan Teman-teman disarankan banget Menggunakan sarung tangan Supaya kita juga tidak terkena sama bakteri-bakteri Yang ada di tempat yang kotor ini Dan bisa juga melindungi tangan kita Supaya tidak kasar Soalnya dari cukak makan Citrun Soda kue Atau apapun itu Yang berbentuk persabunan Biasanya membuat tangan kita itu kasar Nah ini juga sebenarnya salah ya teman-teman Untuk tangga ini Jangan menggunakan keramik yang licin Ini tuh kan untuk ke kamar mandi Semisalnya banyak air Tentunya licin disini Setelah beberapa saat aku biarkan Langsung sekarang aku sikat Ini menggunakan black pad ya teman-teman Ini bisa membantu banget Untuk membersihkan kotor-kotoran Kotoran-kotoran yang ada di lantainya Nah untuk lantai kamar mandi Itu biasanya kan ada teksturnya Nah ini tuh teksturnya yang kecil-kecil gitu loh teman-teman Jadi motifnya itu kayak ada daun-daunnya gitu Nah daun-daunnya itu ada Kayak motif Kayak jarum ditusuk-tusuk gitu Makanya kotoran disini Bersarang Sehingga menjadi kerak Kalau udah gitu memang susah Ini udah berkali-kali aku bersihkan Memang kamar mandinya itu gak terlalu kotor Ini kotornya mungkin karena Masuk ke kamar mandi itu menggunakan sandal Jadi kan kalau di rumah aku Ke kamar mandi itu gak pakai sandal Karena kamar mandinya berada di dalam rumah Biasanya kita itu ya bersih-bersih aja gitu Untuk lantai bawahnya Nah kalau disini ini kan toilet umum Jadi pasti masuk itu menggunakan sandal Kalau sandalnya kotor Otomatis membuat keramiknya itu kotor Terutama yang tekstur di bawah itu ya teman-teman Nah ini untuk Banyak banget yang komentar tentang keramik yang berwarna Memang untuk citron itu sebaiknya digunakan Untuk yang berwarna putih gitu Soalnya nanti suka ada noda-noda putihnya Dan bukan cuma citron aja Semua pembersih lantai itu bisa menyebabkan Keramik yang berwarna menjadi Agak keputih-putihan gitu ya teman-teman Pokoknya teman-teman coba aja deh Menggunakan pembersih yang beli di toko-toko Semuanya pasti sama Nanti setelah kering bakal meninggalkan noda Yang ada putih-putihnya gitu Makanya sebaiknya pilih aja deh Warna putih Warna putih itu lebih enak untuk dibersihkan Nah kalau ini birunya itu gak terlalu pekat Jadi aku menggunakan citron Ini masih aman-aman aja Jadi gak terlalu terlihat bekasnya Soalnya ini tuh warna birunya Agak sedikit keputih-putihan Nah aku tuh pengen banget Ngebersihin bagian yang kuning-kuningnya Terutama di enat ya teman-teman Tadi aku menggunakan pasta gigi Yang dicampur dengan cukak makan Mudah-mudahan ini bisa kinclong Tapi aku pesimis ya teman-teman Sepertinya ini tuh bukan kotor dari kerak Tapi benar-benar udah dangkal gitu ya Dangkal itu apa ya Jadi dangkal itu kayak semacam kerak Yang udah menahun gitu Udah masuk ke dalam pori-porinya mungkin Nah karena ini tuh bertekstur Jadi aku menggunakan sabut kawat Tadi aku bawa perlengkapan yang lumayan dari rumah Jadi semua kotak untuk bersih-bersih kamar mandi Selalu nonton video aku tentang pembelian si citron ini Atau citrit acit Atau juga yang disebut asam citrat ya teman-teman Jadi bisa dibeli di toko Bahan-bahan kue kayak gitu Tadi sebelum aku berangkat ke kantornya Pak Su Aku mampir dulu ke situ Beli citron Kemudian ada juga cukak makan Disitu ada soda kue Soda kuenya bisa pilih yang di kantong Atau misalkan yang di toples Nah kalau yang di kantong itu lebih murah Kalau yang di toples lumayan harganya Lumayan mahal yang merek kupu itu ya Ini kan untuk kamar mandi Jadi gak perlu yang merek-merekan gitu lah Mending kita beli yang di kantong aja Nah ini udah aku gosok-gosok semaksimal mungkin Untuk lantainya Pokoknya sebisanya aja ya teman-teman Dan aku juga pengen banget dari dulu itu Membuktikan gitu Seberapa bagusnya citron untuk membersihkan Soalnya citron ini kan alami ya Jadi bahan yang aman Aman banget dari Cuma agak sedikit berbau Kalau misalkan dicampur dengan air panas Itu agak sedikit menyengat baunya Nah ini juga untuk klosetnya gak terlalu kotor Jadi lumayan lah Ini agak sedikit rawat Jadi gak terlalu yang gimana-gimana Nanti aku mau nyari lagi Kamar mandi toilet umum Yang benar-benar menantang banget Nah untuk kamar mandi ini sebenarnya gak terlalu luas Ini sempit banget Cukup cuma satu orang Di belakang pintu ini tuh ada ember Jadi ada keran Kalau misalkan kita masuk ada ember disitu Agak sedikit susah masuknya Makanya tadi aku keluarin dulu embernya Jadi benar-benar seadanya gitu ya Terus yang makanya juga Orangnya lumayan banyak ini Satu kantor itu sekitar ada 10 sampai 12 orang Belum mungkin tamu-tamu yang datang juga Kesini di kamar mandinya Nah ini untuk bagian kerannya Sama disini tuh berkerak juga Di bagian keramik dindingnya Pokoknya teman-teman itu Jangan sampai yang pertamanya itu Males ya teman-teman Untuk membersihkan kamar mandi Karena kalau udah berkerak seperti ini Malah makin susah untuk dibersihkannya Nah ini aku sikat kembali Untuk yang ke beberapa kalinya Karena masih penasaran gitu ya teman-teman Ini tuh gak bisa sampai benar-benar kinclong Tapi aku yakin berbeda lah Sama yang pertama kali aku lihat Nah nanti teman-teman bisa lihat sendiri Hasil akhirnya seperti apa Ini kamar mandi Setelah nanti kita siram menggunakan air Nah untuk keramik dinding Karena gak berwarna putih Jadi jangan lama-lama dibiarkan Supaya gak ada warna-warna Warna-warna putih Atau bekas-bekas putihnya Nah ini dia keramiknya Sudah lumayan bersih Kalau tadi tuh tampaknya Ada kuning-kuning gitu ya teman-teman Nah kalau sekarang udah mulai Si keramik lantai bawahnya itu Ada cahaya-cahaya putihnya Ini aku siram-siram menggunakan air Supaya terlihat Jadi kelihatan Yang pertama sama yang terakhirnya Atau before afternya gitu Nah untuk kamar mandi ini tuh Masalahnya bukan cuma kotor ya teman-teman Tapi udah kayak lapuk gitu Di bagian pembuangan airnya itu Udah bolong-bolong Jadi kayaknya Si nutnya itu udah pada gede-gede gitu Bolongnya Kurang semen atau gimana Nah ini dia hasil akhirnya Untuk tangga ini masih ada kotor-kotorannya Yang warna hitam itu tuh bekas semen ya teman-teman Kita bisa membersihkannya Nanti menggunakan pisau aja Tadi tuh menggunakan citrun Sama pembersih yang tadi Ternyata tidak bisa Kalau misalkan bekas semen itu Ya harus dibersihkan Menggunakan pisau Atau ada alat khususnya Kape apa pape ya Teman-teman namanya Pokoknya tinggal kita Congkel aja Itu tuh mudah banget sebenarnya Nah ini dia tekstur yang Aku maksudkan tadi ya teman-teman Di daun-daun itu tuh Kayak ada garis-garis kecil Nah disitu kotoran-kotorannya Malah tersimpan Nah ini udah lumayan ya teman-teman Pokoknya udah berbeda lah Sama yang pertama Dan yang paling penting Ini tuh udah bersih Terutamanya dari kerak dan juga lumut Gimana nih menurut teman-teman Atau penilaian teman-teman Apakah nilainya itu udah A plus atau B plus Kalau dari aku sih cukup ya teman-teman Cukup berbeda lah dari awal Sampai akhir ini Atau before afternya itu berbeda Nah ini aku bersihkan Menggunakan pisau aja Karena yang ada itu cuma pisau disini Mudah banget kok ya teman-teman Ngebersihin ini Memang setelah pembangunan itu Sebaiknya dibersih-bersihkan dulu Yang bagian bekas-bekas semennya itu Biar kotornya itu gak abadi kayak gini Alhamdulillah gak kerasa videonya Udah hampir berakhir Terima kasih teman-teman Yang sudah nonton dari awal sampai akhir Mudah-mudahan selalu ada manfaat Yang bisa diambil Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton